Langsung ke gedung KPK untuk mengikuti ada konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Apa yang akan disampaikan kita ikuti bersama saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan beberapa poin yang sudah kami diskusikan dengan seluruh pimpinan. Ada poin-poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Kemudian KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi. Namun dalam hal pimpinan, rasanya Presiden sudah mengirimkan ke DPR. DPR menuju, kalau nanti Paripurna juga menuju, wajib KPK tidak melawan. Itu sudah menjadi keputusan. Dan Pak Sawo dan kami semua sifatnya bukan personal. Sama sekali bukan personal. Kemudian yang terkait dengan yang sangat kami prihatin dan sangat menyemaskan adalah mengenai RUU KPK. Karena sampai hari ini, kami draft yang sebetulnya saja tidak mengetahui. Jadi rasanya, pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat tepat akan kemudian diketok, disetujui. Nah ini kita betul-betul sangat bertanya-tanya. Sebetulnya seperti kemarin disampaikan Pak Laude, Pak Sarif, ada kegentingan apa sih? Ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan? Nah jadi poin kami yang paling utama adalah terkait undang-undang. Kami ini kalau ditanya anak buah, seluruh pegawai, tidak mengetahui apa isi undang-undang itu. Bahkan kemarin kami menghadap Menteri Kumham, sebetulnya ingin mendapatkan draft yang resmi saja seperti apa. Nah kemudian Pak Menteri menyatakan, nanti akan diundang. Tapi kalau kita membaca Kompas Pagi ini, sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak, termasuk dengan KPK. Oleh karena itu, terhadap undang-undang kami sangat memperhatinkan dan kami menilai mungkin ini apa memang betul mau melemahkan KPK. Terus terang penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu. Kepentingan yang paling penting sebetulnya kami selalu enggak bisa menjawab isi undang-undang itu apa sih Pak. Selalu kalau ada anak buah bertanya begitu kami enggak bisa menjawab. Oleh karena itu, setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, yang keadaannya semakin genting ini, maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini, Jumat 13 September, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami menunggu perintah, apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember, atau kami menunggu perintah itu, dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa, terus terang kami menunggu perintah itu, mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami, dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami enggak bisa menjawab. Jadi demikian yang kami sampaikan, semoga Bapak Presiden segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau sekiranya kami menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan bagi banyak pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Saud, dan Pak Lode. Oke, jadi jelas sekali tadi pesannya sudah disampaikan, dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan, dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupsi pada Presiden Republik Indonesia. Jadi untuk menjelaskannya tadi bahwa kita sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di Indonesia untuk, ya kami dimintai juga lah gitu, pendapat untuk, agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai-pegawai di KPK. Kami serahkan tanggung jawabnya, dan kami tetap akan melaksanakan tugas, tapi kami menunggu perintah dari Presiden. Terima kasih. Oke, saya kira cukup, sudah ditegaskan tadi tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi, diserahkan pada Presiden, dan kita semua menunggu tindakan apa berikutnya yang akan dilakukan untuk penyelamatan pemberantasan korupsi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, demikian tadi konferensi pers di gedung KPK, dilakukan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, dan pimpinan KPK lainnya ada Laude M. Sharif, dan juga ada Saucu Tumorang yang kabarnya juga sudah mengatakan mengundurkan diri. Kurang lebih tadi Ketua KPK mengatakan menyerahkan amanat kepada Presiden untuk selanjutnya menunggu perintah. Memang agak kurang clear, tapi nanti kita akan coba bahas sedikit, karena memang soal KPK ini polemiknya belum selesai soal revisi Undang-Undang KPK, kemudian pimpinan KPK sudah dipilih oleh DPR semalam, juga menuai kritik dan juga polemik, dan terbaru ini adalah soal penyerahan amanat yang dilakukan oleh Ketua KPK kepada Presiden, dan tentunya ini berkaitan dengan dua hal tadi, soal CAPIM dan juga soal revisi Undang-Undang KPK. Kita akan menonton!